Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my youtube channel, Lahiya Gimana mam hari ini kabarnya, semoga diberikan kesehatan selalu Dan tetap semangat menjalani hari-hari Oke pagi hari ini aku awali dengan jemur dede Ini di bawah terik matahari, ini tuh sekitar jam 7 pagi ya teman-teman Jadi kalau bayi baru habis lahir itu katanya harus dijemur biar gak kuning Ya aku sih manut aja, karena memang sinar UV itu kan bagus ya di bawah jam 9 Jadi aku jemur dede aja Dan sekarang habis jemur dede aku langsung pakein baju Tapi aku gak rekod Dan ini aku mau buka paket dulu Ini tuh baju, ini buat kai sama buat dede bayi Ini bajunya sama, ini tuh model jubah gitu ya teman-teman Dan dari masing-masing baju ini dapat hadiah peci Nah ini aku beli buat kai sama buat dede bayi Ukuran dede bayi itu yang new bone Dan kalau untuk kai itu yang 2 tahun Ini bahannya bagus banget Dan ini aku suka, gak terlalu panas Dan ini tuh ada kancing, eh bukan kancing ya Resleting Jadi gampang banget buat dipakeinnya Dan ini tuh gak kaku bahannya mam Jadi enak banget deh dipake Dan ini ramah banget buat bayi untuk bahannya Dan ini yang buat dede bayi Sama, dapet peci juga Dan ini tuh rencananya aku mau pake nanti pada saat dede bayi aki kahan Lanjut, buka paket yang kedua Ini tuh aku beli kaos kaki buat dede bayi Ini ukurannya ukuran new bone Gak kaku juga, bahannya enak Lemes banget Dan ini tuh ada 5 pasang 5 pasang dengan motif yang berbeda Ini worth it kok Dan untuk temen-temen yang mau samaan Nanti linknya aku simpan di description box Oke lanjut lagi Habis buka paket Ini aku masak Jadi aku mau masak ayam Pertama-tama ini Aku kasih dulu terigu Untuk minyak gorengnya Supaya gak meletup-letup Kebetulan ini tuh ada ayam ungkep Yang udah aku ungkep dari 2 hari yang lalu Aku simpen di freezer Dan sekarang baru aku mau masak Dan ini aku masak sayur juga Ini tuh sayur bening buat kai Seperti biasa Ini sukaannya kai Ini sayur oyong Terus nanti oyongnya itu dikasih Bihun atau soun gitu mam Nah kalian bisa lihat sendiri Aku pakein penyedap rasa Ini tuh pake yang saset ya Karena memang bulan Mei ini Aku gak belanja bulanan Jadi aku tuh belinya ngeteng gitu ya mam Di warung atau di alpamart Insya Allah nanti bulan Juni Aku mulai belanja bulanan lagi Oke ini ayamnya udah mateng Terus aku langsung tirisin aja Dan ini aku tuangin minyak gorengnya Dan aku sisain sedikit Karena habis ini aku mau pake Eh aku mau masak tumis kangkung Aku pake wajan yang ini aja juga Teplonnya Irit minyak sekaligus irit cucian teplon Nah ini juga sayur oyongnya udah mulai mateng Ini aku masukin sounnya Jadi sounnya itu udah aku rendem Pake air panas mam Jadi gak ikut dimasak disini ya mam ya Oh iya teman-teman sambil masak Aku mau ucapin terima kasih Buat teman-teman yang selalu setia Nontonin video aku Dan yang selalu komen di kolom komentar Terima kasih banyak Aku mohon maaf Karena belum bisa Balas komentar teman-teman Satu persatu Insya Allah Kalau udah sempet Kalau waktunya lengang Aku pasti balas komennya teman-teman Dan aku juga jarang banget upload video Karena memang kesibukan Mengurus dua anak yang masih kecil itu Ternyata memang butuh kesabaran Dan butuh waktu yang banyak ya mam ya Jadi aku upload videonya Sesempatnya aku aja Tapi mudah-mudahan Teman-teman gak bosen liat video aku Oke lanjut ke videonya Ini tuh aku masak tumis kangkung Aku udah berapa hari ya Pengen banget masak kangkung Tapi belum kesampean Nah baru sekarang Kesampean untuk Masak kangkung Intinya pengen makan kangkung gitu ya Tapi kalau beli Kayaknya beda rasa gitu Sama bikin sendiri Lebih enak bikin sendiri sih gitu ya Nah ini udah mau mateng Untuk bumbunya itu Cuman pake bawang merah Bawang putih Terus cabai Terus tomat Ini pake cabai merah keriting Alhamdulillah Kayi itu ikut makan kangkung ini Karena memang gak terlalu pedes ya Kalo pake cabai merah keriting Oke ini dia masakan aku hari ini Ada ayam goreng Terus ada tumis kangkung Ada juga Sayur bening Sayur bening Ooyong Pake soun ya mam ya Nah yang ini Alhamdulillah Walaupun masakannya sederhana Tapi nikmat banget Dan enak banget Yang penting Makannya itu lahap ya Oke sekarang aku udah mandi Dan aku mau kenalin produk baru dari Scarlett Yap bener banget Ini adalah serum yang lagi ramai banget Atau hype banget Karena launchingnya di Paris dong Dan banyak yang bilang Kalo produknya sepowerful itu Jadi mereka keluarin 2 serum Yang pertama adalah Skin Smoothing Retinol Serum Dengan warna hijau Dan yang kedua Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract Serum Dengan warna ungu Nah packagingnya seperti ini ya Jadi berbentuk kotak box gitu Dan aku mau mulai dengan Skin Smoothing Retinol Serum Ini dia packagingnya Ini tuh di dalamnya Ada semacam lapisannya gitu Jadi ini tuh bakalan aman banget Sampai ke tangan kita Gak akan rusak Ataupun gak akan pecah Dan ini tuh berbentuk botol kaca Dan isinya 15 ml Nah untuk Retinol Serum ini Bisa digunakan untuk usia 18 tahun ke atas Dan digunakan pada malam hari aja ya Nah serum Scarlett yang warna hijau ini Mengandung Retinol Pomegranate Extra Hexapeptide 8 Alantoin dan Vitamin C Yang efektif menyamarkan kerutan Serta garis halus pada kulit wajah Sehingga mampu mencegah penuaan dini Merawat kulit berjerawat Mengurangi hiperpigmentasi Dan memperbaiki tekstur kulit Cara mengeluarkannya Tinggal tekan aja pipetnya Dan untuk serum Retinol ini Warnanya putih susu Dan ini tuh lembut banget Dan langsung menyerap ke kulit Oke kita lanjut ke serum yang kedua Yaitu Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Pytho Extract Ini kemasannya warna ungu Dan serum ini bisa digunakan untuk usia 13 tahun ke atas Dan bisa dikombain dengan serum Scarlett lainnya Serum Scarlett ini mengandung 5% Niacinamide Beta Glucan dan 7 Pytho Extract Untuk serum ini efektif membantu mencerahkan kulit Mencegah penuaan dini Dan berfungsi sebagai antioksidan Yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas Juga dilengkapi dengan triple ceramide kompleks Yang efektif untuk memperbaiki skin barrier Nah untuk serum Scarlett ini Warnanya bening dan teksturnya lembut Cepat meresap dan tidak lengket di kulit Nah ini kondisi wajah aku sekarang Aku excited banget Pengen cobain kedua serum ini Oh iya untuk menghindari iritasi Kalian bisa gunakan serum Niacinamide terlebih dahulu Agar kulit terhidrasi Lalu gunakan serum Retinol Untuk kalian yang tidak terbiasa gunakan Retinol Baiknya gunakan serum Retinol ini 3x seminggu aja ya Nah produk ini sudah rilis secara eksklusif di Paris Dan udah bisa di order di Sopi Mulai tanggal 6 Maret Dan kalau kalian mau order Bisa langsung cek di Sopi Mall Atau Whatsappnya Dan pastikan teman-teman cobain semua produk Scarlett Karena produknya sudah terdaftar di Bepom Not tested on animal Dan harganya terjangkau Cukup dengan Rp75.000 aja Segera kepoin instagramnya AtScarlett underscore whitening Dan kalau kalian mau beli produknya Langsung aja cek link yang ada di description box aku ya Oke lanjut Ini adalah kegiatan aku di siang harinya Ini sekitar jam 11 siang Jadi ini tuh aku mau pergi ke depo bangunan Dan ini tuh depo bangunan yang di Bekasi Ini lengkap banget teman-teman Jadi kalau teman-teman yang ada di daerah Bekasi Mau cari peralatan atau perlengkapan untuk bahan bangunan Teman-teman bisa datang ke depo bangunan ini Nah ini tuh aku rencananya Mau beli perlengkapan untuk dapur aku yang di rumah satu lagi Nah ini tuh mau cari keramik buat backplash kitchen set Dan ini tuh aku cari yang roman ya teman-teman Ini ada Tapi jujur pas disini tuh aku mulai bingung Aku mau pilih yang motif polos Atau yang ada motifnya gitu ya Dan akhirnya setelah timbang-timbang dan pikir-pikir Akhirnya aku jatuh ke motif yang polos ini Ini warnanya putih ya teman-teman Nah kalian bisa lihat sendiri Motifnya kan bagus-bagus ya Nah yang ini juga bagus nih motifnya Kayak motif marmer gitu Tapi yaudah akhirnya aku pilih yang motif polos tadi itu Nah selain dari keramik Yang aku cari disini adalah perlengkapan untuk kitchen set aku Aku mau cari apa itu ya namanya Sing ya Sing buat pencuci piring Dan disini tuh ada ya teman-teman Dan kalian bisa lihat sendiri Nah ini dia kayak gini Ini adalah singnya Tapi mahal-mahal banget disini Akhirnya aku gak jadi beli disini Dan aku belinya itu di online Karena memang kalau online itu lebih murah ya jatuhnya Oke ini belanjanya udah selesai Dan ini suami aku lagi bayar Dan lihat tingkahnya Kayak ini lucu banget ya teman-teman Nah ini seperti ini tuh momen-momen yang gak akan pernah dilupakan ya Dan ini kegiatan di sore harinya Ini sekitar habis asar Sekitar jam 4 Hujan besar disini teman-teman Jadi kalau di tempat aku itu Pagi hujan besar Terus siangnya panas Panas banget deh pokoknya Terus sorenya juga hujan Atau paginya mendung Siangnya panas banget Malamnya baru hujan Dan gak ketauan nih teman-teman Kayak lagi main hujan-hujanan Sama suami aku Bisa-bisanya ya Suami ngajak main hujan-hujanan Aku takut banget kayak Sakit pilek Atau sakit panas nih teman-teman Tapi alhamdulillah enggak Dan ini adalah akhir dari video aku Jadi sampai sini dulu aja video kali ini Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax